Hai teman semua hari ini aku mau masak tahu tempe lode spesial dan bahan-bahannya adalah yang sudah aku potong dadu kalau teman-teman suka potongnya memanjang silahkan lalu 200 gram tahu putih yang sudah aku potong dadu lalu ada 100 gram ikan teri cabai hijau sekitar 10 buah yang sudah aku potong-potong bawang merah bawang putih di sini bawang putihnya aku pakai 4 siung bawang merahnya ini aku pakai sekitar 10 siung karena bawangku itu kecil-kecil kalau teman-teman punya bawang merahnya sedang besar cukup 6 butir 6 siung lalu ini ada kemiri aku pakai tiga setengah butir lalu ketumbar sekitar satu sendok makan lalu aku pakai petek petek sekitar 10 butir yang aku belah dua satu batang serai 3 cm lengkuas atau laos lalu ini apa daun salam ini daun salamnya terlihat kering ini daun salamnya kering karena ya di sini enggak ada yang fresh sekitar ini aku pakai sekitar 6 karena kecil-kecil 6 lembar lalu ada daun jeruk pastinya eh ada gula garam merica ini aku pakai apa ya kencur bubuk kalau teman-teman punyanya yang kencur fresh lebih bagus karena wanginya harumnya lebih keluar terus aku pakai santan instan karena disini tuh susah cari santan segar ini aku pakai santan instan sekitar 250 santan instan 250 mili liter pastinya ada minyak terus aku pakai air kaldu sapi dari tulang sapi sekitar 1 liter gitu ya Nah teman-teman itulah dia bahan-bahannya sekarang waktunya kita memasak sampai dulu sebentar Hai bawang dan bawang merah dan bawang putihnya kita blender atau ulek sampai halus kemiri dan ketumbarnya supaya gampang di blendernya kalau teman-teman mau pakai minyak juga silahkan tuangkan minyak secukupnya lalu kita goreng tempe nya sampai sampai kecoklatan kalau teman-teman nggak mau digoreng juga nggak apa-apa lalu tahunya digoreng sebentar kita goreng bumbu halus tadi maaf ya teman-teman tadi aku lupa bilang disini aku juga pakai setengah sendok makan kunyit bubuk dan setengah sendok teh terasi apa ini namanya lengkuas lalu kita masukkan air kaldu nya diaduk-aduk setelah setelah itu kita tambahkan satu sendok teh garam setengah sendok teh gula putih 1 sendok teh kaldu bubuk lalu kita aduk-aduk sebentar kemudian kita tutup kita tunggu sampai santan atau airnya mendidih lalu kita masukkan ikan teri tahu dan tempe nya setelah itu kita masukkan cabai hijau yang sudah diiris-iris petai yang sudah dibelah 2 lalu kita cicip rasanya sesuai selera kita masing-masing kalau misalnya belum pas silahkan ditambah garam atau penyedap lalu kita tutup sebentar kita masak sekitar 2 menitan tuh teman-teman lihat hmm hmm leka tahu tempe lodeh ala dapur ibu Hoffman dijamin rasanya maknyus hmm nah teman-teman masaknya sudah selesai inilah dia tahu tempe lodeh super spesial dari dapur ibu Hoffman selamat waktu jangan makan tahu tempe lodeh ala dapur ibu Hoffman ibu Hoffman makannya pakai tangan pastinya hmm ditambah set dipakai sambal ya teman-teman hmm hmm gurih gurih banget gurih banget gurih banget hmm enak banget teman-teman gurih banget enak banget teman-teman enak banget teman-teman malah sekali lagi suapan hmm enak banget teman-teman teman-teman makannya mau lanjut terima kasih terima kasih sudah menyaksikan video dapur ibu Hoffman sampai ketemu lagi di video video berikutnya bye-bye bye 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 bye